Pemain keturunan Indonesia yang gabung klub Liga Armenia, FC Noah Yerevan 3. Justin Mathieu Justin Mathieu merupakan seorang penyerang sayap yang beroperasi di tengah Namun, dia juga mampu bermain di sisi kanan maupun kiri Mathieu, diketahui memiliki darah Indonesia dan pernah dikaitkan dengan potensi untuk dinaturalisasi Pada bursa transfer musim panas ini, Noah Yerevan merekrut pemain berusia 27 tahun ini dari tim kasta kedua Liga Belanda, Topos 2. Jordi Tutuarima Jordi Tutuarima adalah seorang bek kiri yang sebelumnya membela PEC Zole Pada beberapa tahun lalu, dia sempat dikabarkan bakal dinaturalisasi Namun PSSI nyatanya lebih memilih Sandy Wals dan Sain Patinama Tutuarima kini bergabung dengan Noah Yerevan pada bursa transfer musim panas 2023 ini Menarik ditunggu bagaimana kiprah pemain berusia 30 tahun tersebut 1. Ilyas Alhaf Ilyas Alhaf berstatus tanpa klok pada musim panas ini setelah kontraknya tak diperpanjang oleh tim asal Belanda Pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus tahun 2023, telah dikonfirmasi bahwa Alhaf bergabung dengan Noah Yerevan Mengikuti Justin Mathieu dan Jordi Tutuarima Belakangan, Ilyas Alhaf Gencar dikabarkan bakal dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia Dia memiliki darah Indonesia dan bahkan mengibarkan bendera merah putih dalam kesuksesannya Mengantar Almere City promosi ke era divisi di akhir musim lalu secara terang-terangan Alhaf mengaku bersedia untuk membela timnas Indonesia Bergabung dengan Noah Yerevan bisa menjadi jalan untuknya agar mendapatkan undangan PSSI Terima kasih telah menonton! Terima kasih.